Intro Selamat datang di ruang belajar 267 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bagaimana menambahkan kuis ke dalam themes Supaya nanti anak bisa langsung mendapatkan notifikasi Bahwa ada tugas melalui themes Nah bagaimana langkahnya Kita langsung menuju ke aplikasi theme Yang sudah kita install di desktop kita masing-masing Kita klik Nah ini adalah kelas 267 Yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya Saya klik Kemudian di bagian menu di atas Kuis itu ada tugas Kita pilih tugas Kemudian Kita masuk di bagian create Kita klik create Nah kemudian disini ada kuis Kita pilih kuis Nanti akan diarahkan ke form Ini adalah form-form yang sudah saya buat Tapi kita akan membuat baru Maka kita pilih new form Kemudian kita pilih kuis baru Kita pilih kuis baru Atau new quiz Kita kasih judul Misalkan ini Kasih kuis Satu Kemudian kita tambahkan pertanyaannya Misalkan pertanyaannya ini Ibu kota Ibu kota negara Indonesia Adalah Kemudian kita ke opsi jawabannya Kemudian Jakarta Kemudian Surabaya Kemudian kita pilih Medan Kemudian Ini Denpasar Kemudian kita kasih jawaban yang tepat Kita jentang Jakarta Kemudian kita kasih poin Misalkan poinnya satu Pertanyaan yang kedua Kita tambah dua pertanyaan saja Nanti kita buat untuk sampelnya Semarang Semarang Adalah Ibu Kota Provinsi Kita kasih opsinya Jawa Barat Jawa Tengah Kemudian Jawa Timur Kemudian Bali Kemudian misalkan ini Jaya Jaya Pura Kita kasih jawaban yang tepat Ini Sudah ada opsinya Nah Sekarang kita percantik tampilannya Misalkan kita mau kasih tema Misalkan yang ini Kemudian kita dimasuk ke pengaturan Kita setting Nah ini nanti Apakah anak bisa langsung Lihat otomatis Bapak ibu bisa Langsung juga Diperbolehkan Kalau saya Memberikan ini Tidak langsung diberikan Jadi ini saya opkan saja Kemudian Ini kita acak pertanyaannya Kita jentang acak pertanyaannya Kemudian sesuaikan pesan terima kasih Kita jentang Kita ganti disini teksnya Terima kasih Sudah Mengerjakan Kuis 1 Seperti ini Oke Kalau ini sudah selesai Kita perhatikan Nanti jadinya seperti ini Oke Kalau sudah kita close Kita close dulu Kita close dulu Kemudian Kita kembali ke bagian Teams Kita kembali ke bagian Teams Kemudian kita Create lagi Kita create Kemudian kita Kuis Pilih kuis Nah disini Sudah keluar Kuis 1 Yang baru saja Kita buat tadi Kita klik Kemudian kita Next Kita klik Kita next Nah ini sudah Masuk Nah ini ada beberapa Yang harus Saya jelaskan disini Title Misalkan diganti Tidak Kuis 1 Biasama Kemudian instruksi Boleh diisi Nanti disini Misalkan Silahkan Kerjakan 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 Kuis Berikut Ini Kemudian ini adalah Kelas Akan diberikan Ke kelas apa Mungkin bapak ibu Kalau sudah punya Kelas lebih dari 1 Nah ini Ini saya contohkan Ini adalah diberikan Untuk kelas 267 Kemudian ini diberikan Kepada seluruh kelas Atau seluruh anak All student Kemudian di bawahnya Itu ada Date Do Artinya itu adalah Jatuh temponya Jatuh tempo Anak itu harus mengejakan Pari lambat Tanggal berapa Disini tertulis Tanggal 11 Mei Kemudian ini adalah Time Do Adalah artinya Waktu Atau jatuh tempo Waktunya Jam berapa Pengumpulannya Jam berapa Ini bisa diganti Misalkan Dikumpulkan Besok Tanggal 11 Itu misalkan Jam Saya ganti Misalkan Jam 7 Atau Jam 2 Sorry Jam 7 malam 7 malam Berarti 7 pm Seperti ini Kalau sudah Nanti kita pilih Assign Artinya Ini akan Dikirimkan Ke anak Kita pilih Assign Artinya Nanti Ini akan Ditugaskan Kepada Anak Kita tunggu Nanti kita Ada Ada Notifikasinya Nah Kalau seperti ini Berarti Ini sudah Masuk Ke Anak Sudah Ada Notifikasinya Nah Saya akan Simulasikan Saya akan Simulasikan Saya akan Masuk Melalui HP Anak Oke Saya akan Ini adalah HP Anak HP Anak Seperti ini Nah Ini ada Teams Saya klik Teams Ini sudah Muncul Di bagian Anak Kita masuk Ini di Menunya Di bagian HP Itu ada Di bawah Kita masuk Di bagian Team Nah Ini sudah Ada Sudah Ada Quiz 1 Nah Ini sudah Ada Quiz 1 Jadi Anak Bisa langsung Mengejakan Disitu Oke Nah Ini sudah Ada Quiz 1 Disitu Sudah Ada Keterangannya Bahwa Tanggal Untuk Batas Waktunya Dikejakan Besok Pagi Jam 7 Malam Kemudian Silahkan Kejakan Quiz Berikut ini Jadi Anak Langsung Bisa Mengejakan Sekarang Kita Coba Ini Oke Nah Ini Pertanyaannya Langsung Bisa Dikejakan Ibu Kota Negara Saya Adalah Bisa Langsung Dikejakan Misalkan Anak Langsung Mengerjakan Seperti Ini Kemudian Dikirim Oke Ini Berarti Anak Sudah Mengerjakan Untuk Quiz Satunya Nah Sekarang Kita Kembali Di Teams Atau Teams Yang Punya Bapak Ibu Di Kelas 267 Tadi Kita Akan Melihat Apakah Benar Anak Ini Sudah Mengerjakan Kita View Assessment Kita View Nah Disini Nanti Ada Nah Ini Sudah Turn In Turn In Artinya Pasat Tadi D Ini Sudah Mengerjakan Karena Sudah Mengumpulkan Turn In Tadi Mengumpulkan Jadi Sudah Ada Poin Langsung Ada Poin 2 Nah Bapak Ibu Untuk Ngecek Nanti Masuk Ke Open Inform Open Inform Ini Kemudian Ini Adalah Jawaban Anak Kemudian Nanti Kita Akan Terbitkan Kita Akan Terbitkan Nilainya Terbitkan Nilai Nah Ini Sudah Mengerjakan Ini Kita Terbitkan Nilai Nah Kita Akan Menerbitkan Nilai Oke Ini Berarti Sudah Kita Nilai Untuk Anak Kita Kembali Nah Ini Sudah Masuk Ke Anak Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Di Bagian Bapak Ibu Ini Kita Masuk Lagi Nah Ini Apakah Sudah Diterbitkan Nah Ini Peserta Titik 2 Ini Belum Mengerjakan Nah Tau Dapatnya Tau Dapat Dari Mana Bahwa Nilai Sudah Dinilai Bapak Ibu Di Sini Di Bagian Grid Ini Nah Untuk Mengetahunya Di Bagian Grid Ini Sudah Diterbitkan Ke Anak Atau Sudah Di Return Ke Anak Nah Kita Kembali Ke HP Anak Tadi Kita Kembali Ke HP Anak Tadi Untuk Mengetahui Nilainya Itu Dapat Dari Mana Kita Kembali Nah Anak Dapat Melihat Nilainya Itu Dari Sini Bisa Langsung Klik Lagi Quiznya Bisa Langsung Lagi Klik Quiznya Klik Nya Lagi Bisa Diklik Nah Ini Sudah Ada Poin Sudah Ada Jawaban Anak Kemudian Ini Sudah Ada Poin Jadi Anak Cuma Bisa Mengejakan Satu Kali Saja Tidak Bisa Lebih Dari Satu Oke Kemudian Cara Yang Kedua Untuk Melihat Nilai Itu Nanti Anak Bisa Melihatnya Dari Sini Di Bagian Menu Itu Ada Di Lainnya Di Itu Ada Postingan File Dan Lainnya Disitu Ada Nilai Atau Grid Nah Ada Grid Ada Grid Nah Disini Nanti Nanti Anak Sudah Sudah Langsung Otomatis Di Bagian Nilai Itu Sudah Ada Nilainya Nah Ini Bahwa Pada Assessment Untuk Kuis Satu Poinnya Adalah Dua Dari Dua Artinya Anak Mengejakan Dengan Baik Dan Sempurna Nilainya Adalah Seratus Demikian Bapak Ibu Untuk Kita Memberikan Kuis Di Teams Semoga Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Bermanfaat 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 Bermanfaat